Oke, udah ya mas ya. Halo, balik lagi sama saya Nidia Gustian Esti dari Belly in Your Hands. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Adri, drummer Reni G. Juga salah satu co-founder Autosultan Community dan network builder di Net89 Official. Nah, bentar lagi kita bakal gabung sama Adri. Coba mas, mungkin kita tampilin Andri-nya sekarang. Nah, Nidia. Kita udah sama Adri nih. Selaku co-founder Autosultan Community plus network builder ya dari Net89 Official. Nanti kita bakal sharing mengenai memanfaatkan pertumbuhan bisnis melalui kolaborasi digital ya Adri ya. Nah, terus thank you Andri, tolong juga Sapa, Belly members dan partner-nya. Kemudian thank you udah jadi narasumber Belly in Your Hands. Kita bakal berbagi emuk bareng sama teman-teman UMKM. So, nanti kita bakal bahas pertumbuhan bisnisnya kayak apa dan gimana. Kalau sekarang, hari ini, gimana kabarnya terus lagi sibuk apa sekarang, Adri? Oke. Selamat sore di sana jam 2 berarti ya? Jam 4. 4 ya. Udah lama gak pernah ke Bali soalnya. Iya, iya. Iya, iya. Selamat sore Bali. Aduh, kangen banget nih mau Bali ya. Kangen nyantai sore-sore di Bali. Aduh, ikan bakar di jimbaran. Lama gak pernah kesih itu nongkrong-nongkrong ya. Parah-parah-parah. Iya, sekarang sih karena COVID aja kan kemarin jadi ya lagi sibuk bisnis. Karena memang kan band itu gak ada kerjaannya ya dari 2020, blast. Blast ya, off-air pun gak ada ya. Jadi, kan kalau Niji itu 85% penghasilannya kan dari manggung. Jadi, kalau gak ada manggung, bye-bye. Tapi sempat kok ya bikin UMKM masih ya, Adri ya, sekarang ya. UMKM-nya masih jalan ya. Resolus itu udah masih juga? Masih, cuman itu kan gak, apa ya, bukan utama lah. Karena kan bisnis makanan di saat kayak gini kan juga sebenarnya agak-agak berat juga. Bukan cuman itu aja pernah nyongkat tahu juga, segala macem yang makanan. Cuman ya memang gak gitu work sih. Apa kali guenya juga ya, bu, gak terlalu ini ya. Cuman, tapi artinya gue menemukan celah, menemukan apa, sebuah opportunity, justru digital malah. Oke, oke. Terus, nah lu kan ada community nih, auto-seultan community ini, lu as a co-founder gitu. Terus, yang gue pengen nanyain tuh, kenapa sih sebenarnya menjalin relasi sebanyak-banyaknya dengan lu ikut komunitas ini? Pak, sebenarnya penting buat, kenapa itu penting buat pertumbuhan bisnis kita sendiri? Iya, sebenarnya kan sekarang itu kan kita udah menginjak di 4.0. Ya, 4.0, 4.0 itu berarti semua serba internet, serba digital, serba otomatik. Ya, sadar gak sadar, semua akan kesitu bisnisnya. Dan sekarang udah terbukti di COVID ini, yang survive adalah yang berdekatan sama digital gitu ya. Nah, nanti ke depan lebih cepat lagi, lanjutnya ke 5.0 community. Jadi, barang siapa yang bisnisnya itu tidak berbasing community, berbasing community itu akan mati, akan habis. Karena memang ke depan itu lebih mengedepankan community sebenarnya, itu lebih utama community gabungin sama teknologi gitu. Makanya kalau misalnya kita punya bisnis makanan gitu, itu harus dibina community-nya, bikin apa kek, bikin apa dulu, apa dulu. Kalau enggak, jadi gitu. Nah, kayaknya bisnis yang sekarang ini juga community jadinya. Karena judulnya network marketing, ya kan kalau network marketing otomatis itu kan community, gitu. Jadi, tetap buat fondasinya tuh di community-nya ya? Iya, benar. Cuman senjata, alatnya pakai apa? Pakai digital, bisnis, gitu. Oke, oke, oke. Terus kan ya itu, balik lagi mungkin karena background lo sebagai pemusik, which is drummer gitu. Kenapa sih? Malah lo jadi banting setir, jadi network builder di Net89 Official. Terus biasanya sebenarnya apa sih yang dicari orang-orang dengan bergabung dengan komunitas itu? Oke, jadi gini. Waktu pertama kali gue tahu tentang sebuah produk gitu lah ya, produk digital ini ya. Gue lihat ini bagus-bagus, bisa menghasilkan. Tapi pertanyaannya, balik lagi. Kalau yang punya modal kecil gimana? Kalau misalnya punya modal besar, ya pasti dapetnya besar. Kecil dapetnya kecil. Nah, gimana caranya orang yang modal kecil bisa juga punya penghasilan besar gitu. Nah, salah satu leverage-nya, daya angkut, daya ungkit lah ya. Daya ungkit di bisnis itu adalah di network sebenarnya. Jadi, kalau kita jalanin bisnisnya, bisnis referral, network. Nah, itu kita bisa seperti yang modalnya besar. Nah, itu loh, inti dari community, network marketing, atau kita biasa nyebutnya MLM kali ya. Jadi, karena kalau misalnya kita cuma, misalnya gini, ini ada sebuah produk nih, digital. Oke, kita invest. Uang kita cuma 9 juta misalnya. Ya, kita juga dapetnya mungkin ya kecil ya, dapetnya kecil. Tapi kalau kita invest miliaran, dapetnya juga besar. Nah, beda kan. Nah, makanya gimana caranya orang modal kecil bisa ratusan juta juga gitu. Nah, jadi ngerjain networknya. Kita berbagi ini ke orang sharing. Jadi, bukan jualan ya. Ini kita sharing. Saling sharing sama orang-orang. Sharing manfaatnya. Karena kita udah ngerasain manfaatnya. Kita sharing ke keluarga kita, ke kolega kita, ke kerabat kita, segala macam. Kayak gitu aja sih. Oke, oke. Terus, kenapa sebenarnya, next question is, ini kan intinya kan berkolaborasi ya. Lo berkolaborasi gitu. Terus, kenapa sebenarnya kolaborasi ini malah bisa meningkatkan pertumbuhan bisnis teman-teman di sana gitu? Ya, karena memang dengan network itu semua jadi lebih masif, lebih cepat. Karena kalau kita mau pergi jauh, ya kita pergi bersama-sama sebenarnya seperti itu. Jadi, itu yang namanya daya ungkit tuh itu. Kalau gue nih dulu pakai modal cuma 9 juta, mungkin hari ini penghasilan gue nggak mungkin ratusan juta sebulan dari sini. Karena gue cuma bisa mampu beli paket misalnya yang seperti ini gitu. Hasilnya cuma sekian gitu. Nggak dikerjain di sisi, tapi bisa. Bisa. Jadi passive income bisa. Cuma, ya mau sampai kapan gitu kan. Tapi ini ada leverage-nya nih. Ada daya ungkitnya. Gimana caranya? Nah, kita begitu kita sharing sama orang, kita dapat benefit lagi dari bonusnya, dari segala macem lah ya. Nah, nanti dari situ kita tinggal beli akun yang gedenya lagi apa gitu lah. Bisa kayak gitu. Oke. Jadi, ini daya ungkit lah intinya ini daya ungkit di dunia digital gitu. Jadi, kita manfaatkan dunia digitalnya dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin gitu. Oke. Terus, sementara yang jadi yang harus disiapkan sebelum kita memulai kolaborasi itu dengan seseorang misalnya, buat bisnis kita sendiri gitu. Terus, itu gimana dong? Apa aja yang perlu disiapin? Ya udah pasti kita harus menyiapkan mindset, modal. Ya, terus udah gitu kita menyiapkan diri lah. Karena gini, ketika orang bilang bahwa neto marketing itu kan nawarin-nawarin orang. Sebenernya, banyak orang itu gak sadar bahwa bisnisnya itu selama ini kita gini. Kita kan bisnisnya misalnya kita jualin makanan. Dia gak sadar, dia juga nawarin orang. Eh, beli dong. Apa ini gue. Hotel gue dong, tolong lo kunjungin sini dong hotel gue. Sebenernya kan sama aja. Iya sih. Tidak ada bedanya. Iya kan? Cuma orang-orang kadang-kadang gengsi untuk ngerjain itu gitu. Dan gak ada pride-nya. Nah, yang pertama dilakukan adalah join bisnisnya dulu, rasakan manfaatnya, pride, proud. Nah, dari situ beda tuh. Nah, dari situ akan tercermin lah dari kitanya gitu. Oh, ini orang udah. Nah, akhirnya sampai sekarang sudah merasakan hasilnya luar biasa. Dalam setahun 4 bulan ini, life changing gue nih gila banget. Dan gue berani bilang di bisnis ini itu, masa kemasan gue di Niji itu jauh sama penghasilan gue di sini sekarang. Iya ya, sudah terlihat lah ya. Sudah terhitung lah ya at least. Ibaratnya udah balik modal ya Pak ya gitu ya. Jauh. Baik, 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 baik. Terus sudah gitu, sebenarnya, sebenarnya ya kalau misalnya kita kolaborasi ke komunitas apapun itu lah ya. Itu sebenarnya bisa jadi solusi gak sih buat bisnis kita berkembang gitu. Kayak misalnya lu nih, ada bisnis makanan gitu kan. Terus kayak lu ngerasa, apa namanya, bisnis makanan itu gak jalan nih ya gitu kan. Nah, dengan lu gabung bisnis yang sekarang, sebenarnya bisa gak sih bisnis yang sekarang jadi ngeboost bisnis lu yang sebelumnya? Iya. Karena gini, ibaratnya tuh kalau misalnya kita namelist itu ya namelist, nomor telepon, hubungan baik. Itu ke depan itu, makanya gue bilang tadi 5.0. 5.0 itu community, artinya apa? Yang jadi aset tuh adalah community. Database itu aset. Aset itu ke depan. Karena nanti yang bersifatnya sentralisasi akan diganti robot semuanya. Yang gak bisa diganti robot apa? Hubungan antar manusia. Iya kan? Relasi. Itu gak bisa diganti sama robot. Tapi kalau misalnya kita cuma kerjaan yang teknis, itu semua bisa diganti sama robot. Kasir. Nanti juga udah gak ada tuh, namanya pegawai asuransi mungkin. Karena asuransi sekarang udah mulai. Prone office gitu nanti udah gak ada? Nah, itu dia. Prone office, ya tau aja udah mulai. Gak ada loh, Bo. Iya, bener. Klien aja udah mulai ada robot sapu, udah mulai pakai robot pel, udah mulai pakai robot. Ayo. Bener, bener. Gitu kan? Yang sentralisasi sudah diganti sama robot. Nanti yang gak bisa diganti robot apa? Human connecting aja, yang itu gak bisa diganti. Iya, bener, bener. Karena itu pakai chemistry ya. Is, kemwes. Gitu dong, bener. Itu pakai chemistry. Mahal itu. Pakai kemwes gitu gitu. Iya, udah-udah. Mahal itu. Ngomongin pandemik nih, gitu. Kalau misalnya ya, ternyata pandemik ini berlangsung sampai sepanjang tahun 2022 lagi nih. Tahun ketiga berarti ya. Kan sekarang tahun kedua dong ya. Nah, terus apakah join komunitas atau berkolaborasi dengan orang-orang atau third party atau you name it lah ya. Cukup aman untuk dilakukan kalau menurut lo ya, dari sudut pandang lo. Iya. Aman kalau kendaraan yang kita pakai juga benar. Itu aja. Jadi, kita juga dalam berbisnis harus melihat mana yang putaran uang yang paling besar. Udah gitu mana yang bisnisnya reasonable menghasilkan di zaman sekarang. Jadi, jangan sampai kita melakukan hal yang diulang-ulang aja hal yang itu. Kita merasa, oh kita kok nggak berhasil. Iya lah, karena kita melakukan hal yang diulang-ulang nggak berhasil. Kita lakuin lagi, kita lakuin lagi, kita lakuin lagi. Ya, jadi harus berani untuk mendobrak mindset sih. Menerima hal baru. Suka nggak suka, teknologi datang. Suka nggak suka. Trading otomatik, cryptocurrency, NFT, metaverse. Suka nggak suka datang. Harus mau belajar. Kalau nggak, itu 10-20 tahun ke depan itu yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya di lo nih ya, kita ngomongin soal trading gitu. Itu high risk, high return nggak sih sebenarnya? Iya, betul. Dan prinsipnya gitu ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. High risk, high return gitu. Jadi, high risk, high return. Jadi gini, kalau trading itu sebenarnya kita kalau misalnya trading manual biasa gitu, kalau kita nggak ahli-ahli banget, kalau kita nggak punya skill tinggi, mendingan nggak usah trading, buang-buang uang. Makanya kita pakai expert advisor. Nah, ada dua expert advisor. Kita bisa hire orang yang jago, kita titip duit. Atau kita bisa pakai software bot gitu. Jadi, aja sih, tinggal dua itu aja sebenarnya. Nah, itu kalau misalnya trading itu kan sebenarnya meminimalis resiko, bukan meminimalis profit. Artinya, udah pasti banyak lossnya. Namanya gimana caranya kita biar lebih banyak profit daripada lossnya gitu. Kita yang reasonable kayak gitu. Nggak mungkin trading itu profit terus tiap hari itu nggak mungkin. Oke, pasti ada naik turunnya ya. Sama aja kalau misalnya bisnis UMKM di Bali gitu kan ya, pasti ada naik turunnya. Ya, semoga-moga besok tahun depan gitu udah moga-moga buka ya jalan. Sekarang kan domestik udah mulai masuk nih kembali. hubungi sih bisnis agak sedikit. Ngangkat lah setengahnya gitu. Iya, benar-benar. Karena sebenarnya kalau menurut gue sendiri tuh bisnis yang sekiranya potensial untuk dilakukan di tahun 2022 itu apa? Kalau gue terus senang yang berbawah digital semua sih. Karena sekarang itu gue di-bawah digital semua. Yang pasti kayak automatic trading, terus udah gitu cryptocurrency. Tapi itu harus dilakukan dengan benar ya. Artinya kan banyak juga bisnis-bisnis seperti berbalut money game atau yang menyesatkan lah gitu. Dengan iming-iming profitnya sekian. Profitnya sekian. Wah, gede-gede. Nah, itu nggak benar sih. Artinya kita juga harus ngasih edukasi juga ke orang bahwa trading juga ada edukasinya, ada resikonya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi nggak semudah itu. Iya, benar-benar semudah itu sih. Iya, sama aja kayak waktu jaman-jamannya Bitcoin kali ya. Jaman-jamannya Bitcoin lagi ada, terus tiba-tiba dia hilang dari peredaran. Itu pasti banyak banget yang lost lah. Sampai sekarang ada lagi dong. Terus jadi lebih tinggi nilainya. Tapi akun yang kemarin yang bisa ditemui itu nyebelin banget sih. Jadi gini, kalau Bitcoin itu sebenarnya bukan ngilang. Dia adalah cuma turun aja. Itu cuma turun aja. Ya, karena dia turun nilainya. Ya, 2017 itu turun. 2018 sempat naik lagi. Gue sempat beli itu di 50 juta, 1,8 Bitcoin. Misi nyimpan sampai sekarang. Iya, benar-benar. Terus ilang tuh. Ya, gitu lah. Anyway, kalau misalnya menurut lo sendiri, ada nggak sih tips dari lo untuk teman-teman intervener semua sama teman-teman UMKM di Bali? Ya, pokoknya tadi tipsnya sih jangan gini. Jangan ngulang kesalahan yang kita bikin. Artinya gini, kita adalah berbisnis, kita boleh idealis. Tapi kita juga jangan lupa, kita buka mata, buka telinga, buka visi, buka mindset, hal-hal baru. Karena ini yang gue lakuin kemarin. Ketika kemarin musisi itu pada nyari exit plan itu bikin collapse ini, kalau YouTube, kemana-kemana. Itu kan sering dilakukan yang bikin musik juga, tapi di platform digital gitu. Nah, kalau gue nggak, gue mikir gimana caranya. Gue yang lain gitu. Digital tapi bukan musik. Jadi ya, kita edukasi sendiri diri kita. Karena memang investasi leher ke atas itu penting sebenarnya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita cuma investasi di uang, tapi kita nggak investasi di leher ke atas. Artinya pengetahuan, knowledge. Nah, itu penting. Karena semakin banyak knowledge kita, ya semakin kita terbuka mahal yang baru, semakin tahu, ya semakin kita, opportunity semakin bisa cium, bisa detect gitu. Oh, ini bagus. Seperti itu. Tapi berarti juga lo harus trace back ya, dalam arti, oke, kalau misalnya lo menemukan sesuatu hal yang baru, kemudian lo trace back ke bahkan apa kesalahan-kesalahan lo sebelumnya yang emang akhirnya pada saat itu membuat lo gagal gitu. Pada saat lo menemukan kendaraan baru lo gitu. Kan jadi lo lebih tahu lagi ya, Dwi ya. Apa yang harus lo lakukan next-nya, plan apa jangka pendeknya, plan apa jangka panjangnya gitu. Misalnya kalau misalnya di UMKM, kayak oke lo buat plan nih, misalnya buat marketing lo gitu. Kontennya gimana, kemarin apa konten yang harus diposting, apa yang mereka suka atau enggak, itu sebenarnya bisa diukur ya, ibaratnya gitu. Iya, bisa-bisa. Oke, benar-benar. Oke, Dwi. Kayaknya kita udah di akhir sesi, dulu pengen banyak obrol panjang sih sebenarnya. Tapi next day, nanti kita diskusi lagi. Saat ini sesi diskusi yang tentang pertumbuhan bisnis melayu korbasi itu, kita udah selesai, udah di sisi akhir. Nanti kita live streaming lagi di Bali In The One Health sama Mas Andri. Moga-moga kita bisa ketemu lagi. Thank you banget. Sudah mau meluangkan waktunya, yang sibuk sekali, buat bagi kamu sama Bali In Your Hand members dan partner semua. So, jadi menurut Andri, pokoknya kita harus tetap open-minded, kita harus tetap belajar sebanyak-banyaknya, cari tahu apa hal baru, tetap kreatif, jangan... Jangan asumsi. Jangan asumsi. Oh iya, itu juga tuh, enggak boleh. Misalnya gini, misalnya gini, asumsi, kan trading forex gini, kan MLM gini, nah gitu, jadi pelajaran lah, kan ada yang bener, ada yang enggak. Jadi, itu juga akan membungkuk rata ya, Dria. Maksudnya, padahal melakukan satu kegagalan, gitu loh, jangan sampai asumsi bahwa semua hal yang melakukan itu akan menjadi gagal, atau itu akan menjadi... akhirnya pada akhirnya akan sama, gitu. Padahal belum tentu, gitu, karena masih ada jalan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, serong kiri, serong kanan, gitu kan. Sebelum ketemu yang orangnya tepat aja, gitu. Iya, betul, betul. Kayak ini, ibaratnya quotes-quotes gitu, masih banyak jalan menuju rumah, ya. Iya, iya, iya. Bener-bener. Tapi sih, tadi gue sempat ngobrol juga sama si Mehdi dulu di Sony BMG, sekarang dia megang Sandi Sandoro. Nah, mereka lagi kerjasama tuh, jadi ya gue enggak tahu sih, mereka belum nyampe sini, mungkin sekitar akhir Desember, tapi kita lihat aja, mereka mau bikin kolam sehapal kayaknya. Karena kan udah mulai-mulai juga ya, Dri, di Jakarta tuh udah pada mulai offer ya, kemarin tuh udah ada konser deh, kalau enggak salah, si Kak Hedy, ini udah kembali kemarin. Ini juga kemarin. Iya, yang di Sora tuh kemarin ada kan? Iya, ada-ada-ada. Sekali-kali. Cuma kan istilahnya, band-nya 200, panggungnya cuma 10 kan, ibaratnya gitu. Masih ada buta. Bener, aku sebenarnya kangen ini sih, kangen ada. Kemarin tuh apa sih, adrenalin ya? Di sini ya? Sodenalin. Iya, oh, adrenalin ya? Benar-benar. Iya, tuh makan banget tuh adrenalin. Iya, kita doain aja ya, semoga pandemi ini diterima panjang-panjang deh, sampai selama tahun 22. Amin, Teman-teman, thank you semua yang nanti bakal lihat live ini. Thank you, tetap semangat. Moga-moga kita ketemu lagi sama Mas Adri. Sampai ketemu lagi sempatan selanjutnya ya. Thank you. Adri, thank you ya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.